mundur dulu mundur dulu siap-siap skill 2 cetas gocek 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 cetas nice lagi dan lagi kalian tahu gak guys kalau musuh yang pakai kadita ini ternyata top global satu rank guys sang raja terakhir mobile Legends Oke langsung aja kita cek ya profilnya kita lihat historia nah disini dia lagi win streak dan ada kalah satu kali ya kira-kira ada kalah sama siapa nih Wah ada sobat Aldos Oke guys jadi emblem yang gue pakai itu kayak gitu guys buat kalian yang nanya Halo sobat Aldos kembali lagi bersama gua der Oke pada video kali ini kita lagi nabrak partian top global ranked ya guys ya di sini kita satu lain lawan Arlot ya dan dia nggak beli sepatu sih guys jadi di sini kita cutline aja waduh tiba-tiba dia udah nungguin kita ada semak-semak itu ya guys ya jadi di sini kita clear dengan normal aja guys kalem ya langsung aja kita clear guys jangan lupa lasit ya Hai si Arlotnya gak ngezoning kita nih guys kayaknya dia salah ngambil skill deh malah ngambil skill yang baston itu oke di sini kita cepet-cepet cari posisi buat katlan tapi ada gue nyari guys kalem-kalem kita penelubah merahnya Wah ternyata janglar musuh start redback dulu lagi sih ya menunggu kalem-kalem mundur dulu-mudur dulu siap-siap nah oke kita klik Raja buset kena lihat guys langsung di all-in gitu ya nah di sini kita balik lagi ya mumpung si benedetanya ngambil mini free dulu guys jadi di sini kita ambil aja nih kita curi guys jungle hijau musuhnya guys ya sabar 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 Hai jangan lupa lasit Oke nice satu lagi jangan lupa lasit ya waduh benedetanya di arah sisi kiri lagi siap-siap Oke kita stun nice hampir aja guys di stun sama si Arlotte ya Nah kita cek dulu jungle hijau kita Oke ternyata udah diambil benedetanya ya yang berarti benedetanya bakalan di sini guys dibelakang Arlot nih gua tahu nih kalem-kalem gini aja gesernya guys kita diam di turet nanti si benedetanya tuh bakalan cari objektif lain ya guys ya dia bakal commit pasti kalem-kalem-kalem nah benedetanya udah jauh nih jadi di sini kita bakalan clear dengan normal lagi sih ya kalem-kalem kalem-kalem Oke langsung aja kita clear guys ya Nah tim kita lagi pada war kita open ulti kalem-kalem-kalem kita upi aja nih sekarang banget berita ya guys waduh tapi dia di dalam turet banget nih Oke sabar dulu guys belum kuat demik kita guys nice udah mati tuh ya kalem-kalem guys eh kita bantuin aja nih clear nih kalem-kalem-kalem nice Oh iya kita zoning aja nih haritnya guys waduh temen kita pada recall nih jadi disini kita mundur aja ya kita recall aja guys darah sama mana kita juga udah habis selanjutnya disini kita beli Thunder build aja jadi guys soalnya menurut gua kalau lawan Arlott itu enakan pakai Thunder build guys buat nge-soloin si Arlott ya guys ya jadi nggak bakalan bisa kabur ya guys nggak bisa lari nah keculik Zama tuh ya keculik ini guys jadi disini kita siap-siap aja ya nunggu dia keluar guys kita hit cetas cetas waduh ya flicker dong waduh ya elah diulti gwin lagi oke kalem-kalem bentar lagi kita ada ulti ya sabar 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 nah kita penulti kita ulti langsung ya elah dia udah recall dong GG GG Oke disini kita cepet-cepet push aja guys ya kita clear atasnya soalnya tim kita disini nggak ada yang set up North guys dan lelepas turtle juga kayaknya ya Wah ada yinzama nih Oke coba kita join ya Wah udah selesai dong ternyata guys Aduh ini layar HP gua nggak ada kecerahannya loh jadi gwnya gelap banget cuy Nah kalau gini kita clear limitnya guys ya soalnya tim kita pada full GB goldnya guys full GB di land dan bawah ya kalem-kalem kalem Nah langsung aja kita ke atas guys jadi disini kita yang mainin makro nih guys kita keluarin makro play Aldo sampai dual land guys ya Oke kalem-kalem kita clear dulu jangan lupa asid ya tetep objektif sama stak kita guys nice langsung aja disini kita cepet-cepet Nah kata freanya S1 nih guys yang berarti freanya ini dia mau toker lang lain sama kita ya guys ya kalem-kalem-kalem kita klirin dia coba kita open waduh musuhnya pada di mid semua ya guys ya lima orang nggak tuh kalem-kalem-kalem disini kita cari aman dulu kita menjauh lejo dulu guys Nah langsung aja kita klirin nih lain kita guys kita majuin ya kalem-kalem-kalem nampaknya di lain kita aman sih guys musuhnya pada di atas tuh bawah ketabrak tuya gunifernya guys sabar-sabar-sabar nah kita coba openin bak biru musuhnya guys nah langsung aja kita cepet-cepet kemet ya guys ya kalau aja kalem aja kita klirin dulu guys jangan lupa lasit ya Oke kalau udah gini kita cari posisi buat nah beden musuh ya guys ya kita loka ditanya nih yang lembek ya guys mana keretanya ya kalau gini mending kita ambil objektif lain ya guys ya kita ambil turet fitnya Nah jangan lupa ulti buat open map jason kita guys kalem-kalem-kalem wah kita cepet-cepet hancurin ya Oke nice gak apa-apa guys walaupun kita nggak lasit yang penting di sini makronya jalan aja sih ya setidaknya turet kita ini setara turet di midline-nya guys jadi misalkan turet-mid kita hancur ya setidaknya turet mid musuh juga harus hancur guys kalem-kalem-kalem dah ada workload ya santai aja santai aja jangan lompok lasit nice gold team kita di sini nggak jauh beda sih guys nah karena Lordnya di bawah nanti kita bakalan tukeran lagi guys ya kita dulu nih jungle hijau-jujunya langsung aja kita recall ya guys ya seperti biasa kita mainin land yang jauh dari Lord guys Oke kita open map-nya guys karena jose kita lagi ulti kita ulti hajarinnya sekalian lama-lamain open map-nya guys Wah nggak ketabrak tuh ya kalem-kalem-kalem kita makroin mid-nya guys tapi hati-hati nih mana ada yang ditanya nih Oke kita clearin dulu guys mid-nya kita majuin ya Waduh freanya bar-bar banget sampai ke ujung itu loh GG GG lah freanya nadain-nadain kita nih nyalain kita juga guys Oke di sini kita siap-siap aja kita beri it-flicker petas petas nice banget eh banget selanjutnya kita bakal free nih guys Oke kita cepet-cepet kartu yang depan turutnya Waduh satu millionnya malah nggak rapet guys kalem-kalem jangan lupa lasit Oke nice di sini kita nggak bisa ada postur text pinya tiba-tiba ada sikadita jadi kita cari objektif lain ya guys ya kita habisin aja nih janggal hijau musuhnya ya kalem-kalem mundur dulu mundur dulu siap-siap skill 2 tetas gocek 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 cepas nice kalem-kalem kita main pasif waduh ya elah haritnya ulti going ulti benerita ulti GG GG Oke guys langsung aja kita ulti ya nampaknya di sini tim kita lagi pada war siap-siap akulah sang naga cepas kalem-kalem-kalem kita nunggu deh lebih nah cepet-cepet pas nice banget nice banget Oke disini kita cepet-cepet backup midnya ya guys ya kalem-kalem kalem kita hancurin midnya jangan lupa lasit Oke ternyata udah hancur duluan di sini kita push atasnya ya guys ya santai aja santai aja kita turutnya dulu oke mundur dulu mundur dulu sabar-sabar nunggu minan kita maju lagi guys di sini kita siap-siap hancurin turret atasnya guys ya mumpung yang lagi free nih guys Nah langsung aja kita push kalem-kalem-kalem jangan lupa lasit waduh hancur duluan ya Nah ini minurnya harus lasit nih kalem-kalem Oke nice langsung aja di sini kita ulti haritnya ya karena dia termasuk hero yang paling lembek siap-siap cepas nice banget kita lalu bener-bener tanya ya klik cepet cepet nice kenapa teks leker kita tunggu jenisnya lagi ngotika dita tas nice banget tes banget triple kill aja sih ya Nah di sini kita cepet-cepet North aja sih ya karena musuhnya udah mati tiga dan tiga-tiganya itu dikir sama kita ya guys ya jangan lupa lasit cek tas nice banget nice banget kita cepet-cepet kemit Oh iya di sini last item kita beli winter aja deh guys nanti kita bait atau kita pancing musuhnya nih guys karena udah pasti musuhnya itu bakalan ngincar kita ya guys ya ini kita ambil dulu nih bahwa merah musuhnya guys sabar-sabar ada ceritanya cepet-cepet Oke rasanya kita mundur nice untung aja gak kena sama guinifernya guys GG GG Oke disini kita lasitin satu persatu ya guys ya sabar-sabar-sabar cepet-cepet Oke next banget next banget disini kita udah set up majuin tiga lainnya guys ya kita jagain limitnya nih mau di clear nih pusat-pusat pasien gitu gesarlot ya guys josa kita lagi ngulti kita open map tabrak beset gesit banget ya guys ya Benedetta nya nggak bisa di stun guys nggak bisa ditabrak Oke disini kita porang-porang mau flaker nah kan pada mundur musuh ya guys karena mereka takut kalau misalkan kita ini bakalan montek flaker guys padahal kan disini kita masih cooldown ya kalian guys kalian guys kita nunggu tim kita siap dulu nih guys nah josa kita baru ngulti ya di sini kita kembali ke lain masing-masing guys kita majuin atasnya ya kalem-kalem-kalem cepet oke Benedetta nya ulti tabrak waduh pasien bener kadetanya guys responnya cepet banget nah arlotnya diculikin kita nih guys tak siap-siap backup ya kalem-kalem kita majuin metenya aja deh guys soalnya disini musuhnya dibawa semua guys jadi kita bisa dapetin toret matenya aja ya Oke nice bisa so enggak nih waduh mininya keluar dong kalem-kalem kita flikirin bisa nggak nih Oke sabar dulu sabar dulu ya ternyata masih belum bisa guys buat takutnya tadi suka ditanya refleks lagi guys responnya tinggi Oke disini kita mundur dulu ya reset kembali dan kembali guys kalem-kalem kita ambil lubah birunya guys cipas-cipas eh di juliannya baru level 11 dan kita level 15 guys harusnya tadi gua kasih aja ya bah birunya sorry 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 kalem-kalem-kalem disini kita mau jain bawahnya ya pede aja guys karena disini kita ada winter kok aman aja aman aja nanti musuhnya kita baik pakai winter kita ya guys ya dari tadi kita belum makin Oke disini gua pengen lihat atribut aldos kita nih guys ternyata disini darah kita 7300 guys yang dimana termasuk hero yang tebel ya guys ya rata-rata hero core itu sih cuman 4000 sampai 5000 guys Oke disini kita cepet-cepet kembali ke line atas ya guys ya kita mainin line yang jauh dari Lord guys Lordnya dibawah lagi dibawah lagi ya Oke mapnya udah terang nih kita ambil memperinya kita majuin atasnya nih kalem-kalem Oke dah aritnya buset-buset kita winter sabrak cetas cetas Oke sabar-sabar-sabar eh buset cetas cetas mundur dulu-mudur dulu coba kita ulti bisa nggak nih tim kita nggak ada yang backup sih Oke sabar-sabar dulu ya di sini kita jual aja winternya guys kita beli immortal guys lah nantalnya nih haritnya nih cetas cetas nice banget ya sebanget unstoppable gato kalem-kalem ada yang ditanya nih Oke kita patikin dia skill 2 cetas pusat di retri lagi guys Oke sabar dulu sabar dulu nah di ulti cetas Oke dia selamat guys Wah bisa N nih kita clear dulu minilnya guys Oke nice langsung aja kita turutnya 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 nice akhirnya menang juga guys ya jadi begitulah gameplay aldus dalam partime tachiki lawan partian para top global ranket guys sang raja terakhir mobile Legends Oh iya jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya guys ya bantu ramaikan youtuber kecil ini terima kasih salam sobat aldus tinjuku tidak mungkin meleset Oke kita like tim kita dan juga musuhnya guys ya Nah langsung aja kita kembali ke rom dan lihat musuhnya nih guys apakah asli buset full mythical immortal dan full squad de familia ya guys ya oke langsung aja kita cek leaderboardnya top global satunya kita cek profilnya buset kita lihat istorinya wah ada sobat aldus ya thanks Terima kasih.